BANG INDONESIA Setidaknya 57971 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dimusnahkan di Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Rabu Pagi. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Perwakilan BI, Wakapolda, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, Aspidium Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Doni P. Yuwono, rasio uang palsu cenderung menurun yaitu 2014 sebanyak 8 lembar, 2015 11 lembar, 2016 10 lembar, 2017 9 lembar, 2018 8 lembar, dan 2019 7 lembar. Penurunan rasio ini terutama disebabkan perbaikan kualitas unsur pengaman pada uang kertas yang diterbitkan pada Desember 2016. Uang palsu yang dimusnahkan Rabu Pagi merupakan hasil temuan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat sejumlah 10.658 lembar, Cirebon 41.900 lembar, dan Tasik Malaya 5.413 lembar. Doni menambahkan, peredaran uang palsu mengakibatkan harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun. Bank Indonesia selalu mencetak uang sesuai kebutuhan tahun depan. Oleh karena itu kan, kenapa Bank Indonesia itu selalu kalau di DPR, berapa pertumbuhan ekonomi tahun depan? 5,2 persen. Jadi dia akan hitung kira-kira uang yang akan dicetak seberapa. Secara nasional, penemuan uang palsu tahun 2014 hingga Oktober 2019 terbesar berada di Pulau Jawa, yaitu 84,86 persen. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar aktivitas perekonomian berada di Pulau Jawa, termasuk penggunaan uang tunai untuk bertransaksi. Sementara itu penemuan uang palsu di Jawa Barat mencapai 12,17 persen dari skala nasional.